Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkif Lihasan menargetkan harga telur ayam di pasar kembali normal dalam dua pakan mendatang. Zulkif Lihasan menyatakan bahwa kenaikan harga telur kali ini disebabkan oleh adanya permintaan telur dalam jumlah besar untuk bantuan sosial Kementerian Sosial di sejumlah daerah. Meningkatnya permintaan tersebut tidak dibarengi dengan stok telur ayam di pasar sehingga menyebabkan harga menjadi melonjak. Namun, Mendak optimistis bahwa dua minggu lagi harga telur dapat kembali normal di pasaran. Saya tadi rapat sebelum melaporkan presiden dengan pengusaha Indonesia seluruh yang membuat telur. Apa masalahnya? Memang bukan Ibu Risma, tapi Ibu Risma memberikan bantuan ke daerah-daerah itu. Nah daerah-daerah itu uangnya itu dibelanjakan dalam bentuk bantuan sembako. Hanya waktu lima hari. Salah satu isinya telur. Nah ini rapel tiga bulan uangnya agak banyak. Jadi ada permintaan lima hari mendadak, pasar kurang suplainya. Biasa suplainya kalau kurang sedikit, kaget agak naik. Mudah-mudahan paling lama dua minggu sudah normal telur ayam. Walaupun nanti juga kita akan tambah untuk ayam yang betelur itu.